Listnya banyak loh sebetulnya bukan hanya Bali, Eropa dan Umroh, sebetulnya kita ada lagi mau dari Bali itu kita mau ke Pulau Lembongan. Terus kita juga ada ke pulau mana? Maratua. Maratua itu di Kalimantan, cantik sekali pulaunya. Jadi banyak sih listnya nih, tapi kayaknya mau yang mana dulu deh. Karena abis ini kan kita baru nikah nih, baru hari keempat, jadi kebetulan kan kemarin ibu bunda dari idam tidak hadir. Jadi kita mau balik ke Makassar dulu, mau ketemu ibu, terus mau ketemu keluarga besar juga yang kemarin berhalangan hadir. Habis dari itu baru deh tuh, yang mana dulu nih? Itu nanti dilihat dulu karena kita juga ada beberapa kerjaan yang harus diurus juga di Makassar ya. Ya mau urus dulu pekerjaan di Makassar. Karena ibu sudah tua jadi udah gak bisa banyak jalan. Acara keluarga aja sih ya. Acara keluarga aja. Tidak cuma keluarga-keluarga aja ketemu-ketemu keluarga, keluarga dari saya ketemu sama Katrin. Tapi sebelumnya Kak Katrin selama 3 bulan pacaran, belum bertemu atau sudah sama? Sudah, sudah bertemu, sudah kenal sama ibu. Terus, tapi kan namanya ini menikah kan pasti kan harus ketemu lagi untuk minta doa restu, gitu, sungkeman lah. Baru empat hari ya? Iya. Kemarin bilangnya mau anak mbak. Iya. Di program atau belum? Belum sempat lah ya programnya. Ini aja tiap hari Alhamdulillah syuting terus. Belum sih, mungkin nantilah pas balik dari Makassar ya mau program mudah-mudahan ya, langsung jadi. Sehat orang tuanya dan calon baby-nya sehat. Kembalinya mau perempuan-perempuan laki-laki lagi atau perempuan? Pengennya sih laki dan perempuan ya. Ya tapi balik lagi ya, ini kan hanya keinginannya, tapi segala sesuatunya pasti kan dikasihnya sama Allah aja. Gimana? Yang penting sehat, terus juga apa ya? Ya itulah diberikan kekuatan juga, kesehatan. Itu aja sih. Bagaimana sih di rumah sekarang, apa yang semakin dikembangkan setelah ini? Apakah sempat tiap hari itu dibiasakan untuk berkomunikasi sebelum tidur? Atau ada aturan-aturan yang apapun disepakati di rumah? Enggak sih, kita santai-santai aja ya, maksudnya gak mau terlalu yang ribet gimana ya. Mungkin kalau dulu kan sebelum nikah ya, kita kan juga beda kota ya. Jadinya dia di sana, aku di sini ya, paling telepon-teleponan aja, ketemu kan juga cuma berapa kali. Aku pertama kali ke Makassar itu yang kenal, terus idamnya ke Jakarta, terus ada saat aku ke Makassar lagi ya sekali. Nah itu dikenal-kenalin keluarga semuanya. Sudah, balik ke Jakarta, paling idam yang datang ke Jakarta gitu aja sih ya. Singkat sih sebetulnya, terus ini juga gak nyangka juga sampai ke jenjang bernikahan gitu secepat ini. Jadi ya bismillah aja, kita juga kan berdua niatnya baik, niatnya mau ibadah. Jadi ya serius, jadinya bismillah aja, dijalankan aja. Sifat itu kira-kira gimana sih Kak Catherine dan Mas Hidam, mau persiapkan diri ini? Biasanya kan ada sifat-sifat yang belum ketahuan ya, 2 bulan doang gitu, itu bagaimana? Ya kita sih, apa ya, gimana ya? Gimana sayang? Ya bismillah aja lah, maksudnya namanya juga proses waktu sebelum nikah ya mungkin proses kenalan ya. Kalau sekarang baru proses pacaran ya. Saling mengenal satu sama lain, kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat gitu. So far ya masih oke-oke aja, mungkin kalau nantinya ada yang bertentangan dengan diri sendiri ya saling, yang penting komunikasi gitu, komunikasi dengan baik, bicara aja, oh saya kurang berkenan kalau kamu begini, begini-begini ya semua itu dibicarakan aja baik-baik. Sampai saat ini sudah ada yang ketahuan belum sifatnya dari pacaran ini tiba-tiba kok selalu bisa begini ya, udah ada belum? Belum sih, iya sih. Untuk kerjain rumah tangga mungkin bagaimana berdua? Maksudnya gimana? Kerjain apa namanya, urusan rumah tangga gitu, apakah saling membantu? Iya kita sih gampang ya, simple-simple aja, support each other ya, kita saling bantu, idam bantu Catherine, Catherine juga bantu idam juga, jadi sama-sama ya, kita kerjasama yang baik aja ya. Nah kemarin Kak Catherine sempat ngomong, balik-balik Makassar, kemudian Mas Hidam juga support Kak Catherine di Entertain kan? Iya. Nah apakah nanti pada ujungnya akhirnya itu bakal memutuskan pemerintah di Entertain dan timbul menurus keluarga dan bisnisnya Mas Hidam ya, ada di sekolah-sekolahnya? Iya, kalau untuk berhenti dari Entertainment kayaknya enggak ya, karena Catherine sangat mencintai kerjaan Catherine sebagai di dunia Entertain ya, jadinya kayaknya enggak, idam juga ngasih ini kok, ngasih izin, maksudnya dia juga support Catherine untuk tetap di dunia Entertainment gitu, jadi tetap sih paling ya sekarang ya di Entertainment juga ya bantu idam, bisnisnya idam juga gitu, pengen belajar-belajar gimana sih, cara berbisnis gitu, dan menemani juga. Nah untuk bulak-balik Makassar itu biasanya berapa langsung? Apanya? Bulak-balik Makassar Jakarta biasanya berapa kali? Belum tahu, kalau Catherine baru dua kali ke Makassar pertama yang kenalan, terus keduanya kemarin pas yang dikenalin keluarga baru dua kali itu aja, nah ini besok mau berangkat, ini yang ketiga gitu, jadi yang lebih sering ke Jakarta sih idam ya. Ya ketemu aku tentunya, PDKT. Mbak Suli sudah di sini ya Mas Suli? Enggak, Makassar. Cuma balik ngurus kerjaan aja atau gimana? Gimana? Saya domisili di Makassar, cuma paling saya bolak-balik ke Jakarta. Jadi banyak di Makassar, karena urus kerjaan di Makassar. Untuk Mas Suli sendiri melihat Kak Catherine nanti katakan mau belajar bisnis seperti apa sih? Ya nanti kita saling membantu, sharing-sharing untuk bisnis. Anak-anak ada ikut idam, terus ada ikut mamanya juga. Jadi ini aja sih, kita ya paling kalau mau ketemu, ketemu. Dan kebetulan aku idam udah ngenalin Catherine ke anak-anak gitu, dan anak-anak juga responnya baik, welcome mereka. Jadinya enak ya, maksudnya sama-sama enak gitu. Kemarin juga pas acara pernikahan hadir. Untuk komunikasi sebelum tidur, di bawah santai, semua di bawah santai. Berarti semua komunikasi lancar ya? Alhamdulillah. Dan sampai sekarang juga baik-baik saja. Alhamdulillah, lancar, semoga kedepannya juga lancar terus. Pokoknya kalau buat Catherine sih hubungan itu semua harus komunikasi ya. Jadi biasanya kalau yang aku lihat dari teman-teman itu yang bikin ribut-ribut karena miskomunikasi. Jadi salah paham atau gimana. Jadi segala sesuatu itu harus dibicarakan memang gitu. Jadi biar masalah besar diperkecil, masalah kecil ditiadakan gitu. Ya, ada deh, kepo deh, mau tahu deh. Yang pasti untuk demi kebaikan bersama, itu saja. Terima kasih.